Rian Demasif yang mencoba bereksperimen dengan musik dangdut, seperti apa nih proyek terbarunya. Oke, jelas informasi ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita siang ini. So, thank you so much for watching us and goodbye, good people. Bye. Gue mau bacanya Ryan. Sebagai seorang musisi, bagi Rian Eki Pradipta atau yang akrab di sapa Rian Demasif, semua aliran musik harus dikuasai oleh musisi tersebut. Hal itu ditunjukkannya dengan menciptakan lagu dan sekaligus menjadi produser, seorang penyanyi dangdut pendatang baru bernama Alodia Desi. Sebenarnya ini sih bentuk dari eksperasi saya di musik sih, karena memang punya mimpi bisa bikin semua jenis musik gitu. Dan sempat juga waktu itu pada tawaran suruh bikin lagu. Concong, campur sari juga ada. Tapi memang mungkin pas sekarang di happening juga kan lagu-lagu yang dangdut. Jadi, Alhamdulillah dikasih inspirasi, jadilah lagu ini dan akhirnya di nyanyikan sama Alodia. Dan kenapa dia nyanyi? Karena aku mikir dia suaranya gak neko-neko gitu. Dan sebenarnya lagunya sih gak susah sih. Maksudnya sing along. Lagunya gak... Maksudnya gak... Orang itu kalau denger mungkin bisa langsung hafal. Bisa berkarya di dunia musik dangdut merupakan keinginan sejak lama vokalis The Massive ini. Baginya, musik dangdut bukan hal yang baru. Karena sejak kecil sudah disugui musik dangdut dari koleksi piringan hitamnya. Aku kan kolektor piringan hitam juga. Jadi, aku juga suka koleksi. Agung-agungnya Roma Irama gitu. Jadi, kalau untuk musik ini sih gak... Bukan musik yang baru didengar. Emang dari kecil udah suka gitu lagu-lagu. Kayak zaman dulu ada Terlena lah. Terus Objek Terbangun. Nanti itu udah terbiasalah di Kuping. Jujur sih ini pertama juga kan. Dan memang kalau dari zaman dulu memang udah punya mimpi untuk bisa membuat semua jenis musik. Ketika membuat... Ketika kita udah hidupnya untuk musik, ya musik itu semua. Lantas, seperti apa ya penuturan Rian mengenai konsep lagu dangdut yang diciptakannya? Serta penuturan Alodia tentang penampilannya nanti? Aku pengen tetap ada dangdutnya tuh berasa gitu. Jadi, makanya kendangnya beneran. Ada pemain kendang beneran yang take. Terus, pemain sulingnya juga beneran. Karena kalau yang gue denger sekarang, itu biasanya udah midi semua ya maksudnya. Well, sukses ya buat Rian yang mulai berkarya di dunia musik dangdut tanah air. Terima kasih.